Pembersah kasus perkelahian antara dua anggota polisi lalu lintas Floresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan seorang anggota Taedi Dari Kodam 16 Patimura akhirnya diselesaikan secara damai Rabu Malam. Persoalan tersebut dirampungkan setelah dua anggota polantas yakni Brip KNS dan Brip KZ dipertemukan dengan perada BK di kantor Pemdampat Timura oleh pimpinan mereka. Usai pertemuan tertutup, ketiga anggota yang terlibat perkelahian itu langsung saling memaafkan dan bersalaman satu dengan yang lain. Kabit Humas, Polda, Maluku, Kombespol, Muhammad, Rom, Ohoyrat mengatakan perkelahian itu terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan akan ditangani institusi masing-masing. Apabila ada pelanggaran maka tetap akan diproses oleh pimpinan masing-masing kesatuan. Sebelumnya, pemirsa sebuah video yang memperlihatkan dua oknum anggota polisi lalu lintas di Ambon berduel dengan seseorang anggota TNI viral di media sosial Rabu 24 Desember 2021. Dalam video amatir yang beredar, tampak dua anggota polantas terjatuh. Usai dipukul oleh anggota TNI berpakaian loreng. Tampak pula polisi itu berupaya memukul balik anggota TNI tersebut. Dalam video berdurasi 24 detik yang viral di media sosial, terlihat sejumlah warga mencoba melerai dua anggota polisi, dan seorang anggota TNI yang terlibat baku hantam. Seorang warga yang memakai baju merah juga berusaha melerai perkelahian. Setelah itu, beberapa warga juga berdatangan untuk memisahkan mereka, termasuk seorang warga yang menggunakan jaket loreng TNI.